Samantha dapet surprise malem-malem Waduh guys, ada yang bisa tebak gak kira-kira Samantha dapet surprise apa dari Mama dan Papa Yuk yang mau tau surprise-nya apa, jangan lupa di klik temu subscribe-nya sekarang ya Yuh, Mama dan Papa deg-degan banget nih, kira-kira Samantha bakal suka gak ya Gapain nih guys, tebak sekarang juga, kalian tulis di komen kira-kira Samantha dapet surprise apa Samantha udah dateng nih guys, saatnya kita siap-siap mau kasih surprise-nya buat Samantha Tapi sebelum itu diikat dulu ya matanya Sam, jangan sampe ngintip loh Kayaknya udah kenceng nih, Samantha udah gak bisa ngeliat apa-apa Terus Papa gendong Samantha untuk ngeliat surprise-nya Oh iya guys, ini surprise-nya gak kayak surprise yang biasanya loh Karena ini spesial banget buat Samantha Makanya itu kita siapin ini malem-malem guys Karena biasanya ada di depan rumah, kali ini kebalikannya guys, ada di belakang rumah Tapi karena videonya gak cukup, jadi kalian bisa tonton videonya akan tayang di Youtube Evelyn Samantha ya Kenapa? Tapi uangnya itu kurang ya Di hari ini Mama, Papa, Samantha, dan adik Audrey mau cari kambing nih guys buat kurban Eh pas dateng malah terkejut liat Om Cepot lagi ngarit Katanya Om Cepot lagi dihukum Terus pas mau beli, loh ini kenapa lagi nih Om Blankon nangis-nangis ke Samantha Oh ala, ternyata Om Blankon pengen beli kambing Tapi uangnya gak cukup guys Terus Om Blankon minta Samantha buat bantui beli kambing Om Blankon kayaknya pengen banget kurban guys Yaudah deh, karena Papa gak tega, Papa bantu buat beli kambing Om Blankon Makasih ya Pak, Om Blankon akhirnya bisa kurban Kalian pada kurban juga gak guys? Gimana guys? Bagus gak? Ini baju pertama Lebih ke penyihirin ya guys ya Kita coba ke baju kedua, yuk Samantha jadi kayak anggun banget Udah Ya lucu ya Pak ya ini ya Lucu deh, kayaknya Mama suka itu deh guys Tapi kayaknya kita harus, kita udah kita bayar jalan ya Om Blankon lagi mau cari kambing nih guys Kepertanakan buat kurban Terus ketemu Om Cepot lagi celingak-celinguk Kira-kira Om Cepot ngapain nih ya? Apa jangan-jangan? Om Cepot mau maling kambing guys? Oh ala, ternyata Om Cepot julan kambing guys Lagian Om Cepot mencurigakan sih Jadinya Om Blankon gak percaya Terus akhirnya Om Blankon disuruh milih mau kambing yang mana Kata Om Blankon, yang mana aja deh Soalnya uang Om Blankon kurang Kata Om Cepot gak apa-apa, bisa ditawar Akhirnya, setelah tawar-menawar Om Blankon bisa beli kambing guys Tapi ini siapa guys? Tiba-tiba dateng dan Om Cepot takut Kira-kira, kenapa ya? Jadi pas Samanta lagi jalan-jalan Samanta lagi liat Om Blankon nih Lagi serius banget, gak tau ngapain Samanta gegetin aja Sampai minum Om Blankon tumpah Haha, maaf ya Om Terus Samanta tanya Om Blankon ngapain? Ternyata Om Blankon mau kurban guys Tapi kurban ayam Emang bisa ya guys ayam dikurban? Kalau kata papa yang boleh dikurban itu Kambing misalnya sapi Unta dan domba Ih, Om Blankon gimana sih? Masa gitu aja gak tau? Karena Samanta mau beli kambing Yaudah deh Samanta ajak aja Om Blankon ikut cari kambing Kamu ya pak Gak gitu pak Ada apa nih? Kok pada ribut-ribut guys? Jadi kemarin Om Blankon lagi cari kambing Dan uang Om Blankon udah dikasih sama Om Cepot Tapi, tiba-tiba pemilik peternakan kambingnya dateng guys Wah, ternyata Om Cepot nipu Om Blankon guys Kok tega banget ya Om Cepot nipu? Untung aja yang punya dateng guys Terus Om Cepot dihukum sama pemilik peternakan Untuk ngarit rumput sampai tujuh karung Kira-kira Om Cepot bisa gak ya ngumpulin rumputnya? Lagian, Om Cepot bohong sih Jadi kena hukum Kalian jangan suka bohong ya guys Nanti kena karma kayak Om Cepot Halo guys, hari ini Samanta mau cari mukena nih Sebenernya Samanta udah ada mukena kembar bareng mama Tapi karena ketinggalan di Jogja Yaudah kita beli lagi ya Nih kita lagi liat-liat mukena Eh, Samanta malah salvo ke sendal BT21 Sam, kita kan mau cari mukena bukan sendal Ada-ada aja sih si Sam Liat guys, lucu-lucu banget mukenanya Ini ada warna biru Ternyata kebesaran sama Samanta guys Nah, yang ini ada yang hijau Bagus gak guys? Samanta cocok gak? Kalo yang ini ada yang coklat Tapi ternyata ukurannya XL Nah, bagus gak guys kalo yang ini? Sam, mama belum siap ngomong Udah lari aja si Samnya Nah, ini ada pink Cakep banget guys Gimana menurut kalian? Cocokan yang mana nih buat Samanta? Loh, Samanta kenapa temen-temen? Jadi, mama tuh mau lahiran Dan mama lagi nyiapin barang-barang nih buat lahiran Nih ada baju, celana buat dedek bayi Tapi mama bingung Nanti yang ngurusi dedek bayinya siapa ya? Terus mama nyuruh papa buat latihan ngurusi bayi Tapi papa malu pacaranya temen-temen Yaudah, papa ambil boneka Samanta aja Tapi kok rasanya kurang enak ya? Papa mama bingung nih harus gimana Eh, Samanta dateng dan punya ide buat jadi bayi Emang Samanta bisa jadi bayi nih temen-temen? Hmm, papa kayaknya curiga nih Jangan-jangan Samanta bakal ngelakuin sesuatu yang aneh Halo temen-temen Jadi hari ini Samanta, mama, dan adek Audrey mau lihat Zepi Lihat adek Audrey seneng banget lihat Zepi Dada-dada gitu guys Karena motong Zepinya masih lama, kita pulang dulu ke rumah mba Eh, mama kaget banget Ternyata udah banyak banget temen Samanta yang nunggu Namanya siapa? Arak Arak Kamu? Mesya Mesya Amira Amira Karin Karin, kamu siapa? Esti Esti, kamu? Tasya Tasya Putri Fika Fika Samanta dan temen-temen mau lihat Zepi dipotong guys Rame banget kan? Lihat, Sam udah main aja nih sama temen-temennya Katanya Samanta seneng banget punya banyak temen Terus kita foto bareng deh Pas pulang ke rumah mba Loh mama kok pulang sendirian? Samnya mana? Ternyata Samnya udah di rumah mba main duluan sama temen-temennya Kata Samanta Tahun depan kita kesini lagi ya mah Siapa nih yang mau jumpa Samanta juga di Tegau? Emang enak Samanta kejain Papa sekarang lagi latihan ngurusin bayi nih temen-temen Karena bentar lagi mama mau lahiran adik Samanta Jadi Samanta deh yang jadi bayinya Ini bayi Samanta dari tadi kenapa nangis terus ya? Kayaknya kelaparan nih Bentar ya Sam Papa buatin susu dulu Tapi papa lupa berapa sendok ya? Yaudah buat aja deh Semoga Samanta gak diare ya temen-temen Tapi kok baby Samanta masih nangis? Kenapa ya? Hah, papa ada ide nih Mungkin baby Samanta bosan ya? Yaudah papa gendong aja deh biar gak nangis lagi Loh Sam? Loh papa kok dipipisin? Duh muka papa basa semua nih kena pipis Samanta Samanta jel banget nih Kalian jangan ada yang jel kayak Samanta ya temen-temen Pagi ini Samanta mau liat Zeppi dulu sebelum dipotong Sedih banget nih guys liat Zeppi mau dipotong Kata Samanta Ma bisa gak Zeppi jangan dipotong? Samanta mau pelihara aja Liat guys Zeppi udah mau dibawa Ah Samanta sedih Pelan-pelan pak sopir Eh maksudnya pelan-pelan om Kasian Zeppinya ditarik-tarik Samanta gak mau liat Zeppi nih guys Tapi untung temen-temen Samanta baik-baik Jadi Samanta gak sedih-sedih banget Itu Zeppinya lagi dipotong guys Tapi Samanta gak berani liat Jadi kita sensor aja ya pas dipotong Kalo kalian pada berani gak guys liat sapi dipotong? Yaudah ya Sam Jangan sedih Kita doain Zeppinya masuk surga